Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya, Ma'il The Explorer. Kali ini saya akan mencoba menyelesaikan soal Olimpiade Matematika dari Spanyol dengan cara yang insya Allah mudah ya untuk dipahami. Ya, di soal kita punya AB sama dengan 1000, BC sama dengan 2000, AC sama dengan 3000 dan yang ditanyakan adalah hasil dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Baik, karena yang ditanyakan adalah dalam bentuk kuadratnya, saya akan coba buat yang kita punya yang diketahui itu dalam bentuk kuadrat. AB kita kuadratkan, ini akan menghasilkan A kuadrat kali B kuadrat. Jadi pangkatnya yang tadinya di luar kurung kemudian dimasukkan ke masing-masing karakter. Ini sama dengan 1000 dikuadratkan menghasilkan 1 juta. Ini untuk memudahkan, saya berikan pemisah titik ribuan, jadi biar gampang. Ini terus berlanjut untuk yang BC dan AC. Jadi untuk BC kita kuadratkan, hasilnya adalah B kuadrat C kuadrat. Di bagian sini adalah 2000 dipangkatkan 2, hasilnya 4 juta. Yang terakhir kita punya AC, dikuadratkan hasilnya A kuadrat C kuadrat. Bagian sini adalah 9. Selanjutnya, saya akan coba kalikan semuanya. AB dikalikan BC dikalikan AC, itu sama dengan 1000 dikalikan 2000 dikali 3000. Baik, di bagian sebelah kiri, itu A-nya ada 2, B-nya ada 2, C-nya ada 2. Ini sama aja artinya dengan, kita bisa tulis dengan seperti ini, A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat. Dan bagian sebelah kanan tinggal kita kalikan kayak biasa, 6, 0-nya ada 9. Itu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah ini, kita sudah punya A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, dengan A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, A kuadrat, C kuadrat. Kita bisa nyari satu persatu nilai dari A kuadrat berapa, B kuadrat, C kuadrat berapa, dengan cara membagi A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, ke satu persatu dari persamaan yang kita punya ini. Baik, misalnya, A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat sama dengan 6000. Kalau misalnya kita bagi dengan bagian yang ini, A kuadrat, B kuadrat, berarti yang bagian sebelah kanan akan dibagi dengan 1 juta. Dari sini akan ketemu nilai dari A kuadrat, B kuadratnya habis, tinggal C kuadrat. Yaitu, 6, 0-nya bisa habis, sisa 6000. Dengan cara yang sama, kita bisa menyelesaikan persamaan untuk mencari persamaan yang kedua ya ini ya. B kuadrat, C kuadrat, bagian ini adalah 4000, 4 juta maksud saya. Hasilnya adalah, yang tersisa tinggal A kuadratnya aja. 6000 dibagi 4, 1500. Terakhir, A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat dibagi dengan A kuadrat, C kuadrat. Bagian ini diganti 9, hasilnya adalah B kuadrat. Kita punya 6000 dibagi 9, jika masing-masing ruas dibagi 3, hasilnya adalah 2000 dibagi 3. Nah, kita sudah punya nilai masing-masing karakter kuadratnya. Jadi, bisa langsung kita masukkan aja. A kuadrat itu 1500, ditambah B kuadrat itu 2000 per 3, ditambah C kuadrat itu 6000. Hasilnya adalah, masing-masing bilangan kita coba perkan 3, biar sama. Jadi, 4500 dibagi 3, ditambah 2000, dibagi 3, ditambah 18000, dibagi 3. Hasilnya adalah, ini 20, ditambah depannya 24500 per 3. Atau kalau kita hitung, hasilnya adalah 8166,67. Begitulah hasil dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Mail the Explorer.